Alat-alat yang perlu dihubungkan berada dalam Kondisi yang tertutup Sebagai contoh Kita menghubungkan alat belay Kepada Seat harness Jadi itu fungsinya Selanjutnya Kita bahas bagian-bagian dari karabiner Yang pertama Ada bagian spine Di sini Lalu nose Nose adalah bagian yang ini Selanjutnya gate atau pintu Adalah bagian yang bergerak Yang ini Lalu tumpuan bagian yang bergerak Ada pin Nah ini pin di sini Selanjutnya locking sleeve Locking sleeve adalah bagian pengunci Pada karabiner yang berkunci Nah ini locking sleeve nya Ini pin nya tadi Lalu ada gate opening atau major well Nah ini dia Itu bagian-bagian karabiner Selanjutnya Kita bahas bentuk-bentuk karabiner Karena karabiner Di sini banyak bentuknya Tapi Biasanya Pemanja tebing Memilahnya Menjadi Bentuk Pir Nah Ini bentuk pir Seperti ini Seperti buah pir Tantunya Ada bentuk D Atau delta Ya Ada juga yang berbentuk Oval Selanjutnya Karabiner Dibagi juga Ada karabiner yang berkunci Atau locking karabiner Dan Non-locking karabiner Yang tidak memiliki Pengunci Karabiner yang berkunci Atau locking karabiner Biasanya digunakan Untuk Membuat Atau membangun angkor Untuk Turun Rappling Untuk naik Ya Ascending Dan untuk Kebutuhan-kebutuhan Pengamanan diri Nah Karabiner yang tidak berkunci Atau non-locking karabiner Biasanya digunakan Sebagai pengaman lintasan Selanjutnya Jenis Pintu Atau jenis gate Nah Disini ada Karabiner berpintu lurus Straight gate Ini biasanya Di karabiner yang tidak berkunci Ada Bend gate Karabiner dengan pintu yang bengkok Dan ada Karabiner dengan pintu kawat Atau wire gate Karabiner Straight gate Biasanya digunakan Pada Aplikasi Quickdraw Sebagai pengaman lintasan Permanen Straight gate Di bagian atas Bend gate Di bagian bawah Karena karabiner Straight gate Ini berfungsi sebagai Pro clipping karabiner Atau karabiner yang Dikaitkan kepada Pengaman Lalu karabiner yang bengkok ini Berfungsi sebagai Rope clipping karabiner Atau karabiner untuk Mengaitkan tali Nah Mengapa dia bengkok? Untuk memudahkan Memasukkan tali Nah Lalu Untuk karabiner yang wire gate Seperti ini Biasanya Keunggulannya Dia lebih ringan Dan Gate openingnya Atau major wellnya Lebih besar Tapi Ada juga Kerugiannya Karena Beberapa Bentuk Masih Menggunakan Bentuk nose Yang seperti ini Maka Kemungkinan Tersangkut Ini masih ada Nah Menyambung ke Bentuk nose Ada bentuk nose Yang seperti ini Ada yang menyebutnya Klasik Ada juga Nah ini juga Klasik Ada juga yang Bentuknya sudah Keylock Nah Keylock ini Kemungkinan Tersangkutnya Kecil sekali Ya Karena Bentukan Khususnya Sudah dipindahkan Jadi Kemungkinan Menyangkutnya Ini Lebih kecil Selanjutnya Jenis-jenis Karabiner Berdasarkan Huruf Atau Kode Yang ada Pada Karabiner Ada Karabiner Yang Kalau teman-teman Ketemu Karabiner Yang ada Huruf B Nah Ini ada Huruf B Itu Karabiner Tipe Basic Ya Selanjutnya Ada Karabiner Tipe H Nah Karabiner Tipe H Ini H Ini HMS Ya HMS Kurang lebih Artinya Itu Kalau tidak Salah Italian Hits Atau Mantra Hits Ya Dalam Bahasa Jerman Nah Biasanya Digunakan Untuk Belay Ya Atau Untuk Turun Ya Kenapa Disebut Italian Hits Atau Mantra Hits Karena Bukaannya Besar Dan Bisa Menampung Italian Hits Dengan Mudah Selanjutnya Ada Tipe K Nah Ini Konektor Atau Karabiner Tipe K K Ini Singkatan Dari Clutter Stake Digunakan Untuk Kegiatan Via Verata Selanjutnya Ada Tipe D Delta Ya Selanjutnya Ada Tipe X Atau Oval Nah Ini Ada X Bentuknya Oval Lalu Kalau Teman-teman Ketemu Tipe Key Nah Biasanya Bentuknya Seperti Ini Milon Milon Seperti Ini Untuk Karabiner Dengan Tipe D Biasanya Keunggulannya Adalah Tumpuan Beban Mayor Aksis Ya Kalau Teman-teman Membebani Seperti Ini Ini Namanya Mayor Aksis Ada Biasanya Di Bagian Spine Ada Spesifikasinya Mayor Aksis Disini Dia Kalau Karabiner Yang D Seperti Ini Dianggap Lebih Kuat Karena Mendekati Ke Spine Ke Bagian Terkuat Dari Karabiner Nah Untuk Yang Oval Dia Lebih Lemah Karena Menjauhi Spine Dia Menjauhi Spine Jadi Lebih Lemah Tapi Karabiner Yang D Atau Delta Pun Memiliki Kerugian Apabila Kita Gunakan Pada Alat-alat Tertentu Bisa Jadi Tidak Bisa Masuk Dengan Normal Seperti Ini Misal Nah Dia Tidak Bisa Kita Putar Seperti Ini Berbeda Dengan Karabiner Yang Berbentuk Oval Nah Bisa Seperti Itu Lalu Di depan Kita Ada Karabiner Yang Gagal Atau Rusak Karena Salah Penggunaan Disini Ada Karabiner Yang Patah Karabiner Yang Hampir Patah Sampai Bengkok Seperti Ini Nah Ini Disebabkan Karena Penggunaan Karabiner Yang Salah Yang Pertama Karabiner Digunakan Harus Pada Posisi Mayor Aksis Dan Pintunya Harus Tertutup Apabila Dia Berkunci Kita Pastikan Kuncinya Terkunci Yang Tidak Boleh Adalah Kita Bebani Pada Minor Aksis Atau Kita Gunakan Dalam Posisi Pintu Terbuka Nah Ini Tidak Boleh Atau Biasanya Terjadi Kelalaian Seperti Ini Nah Ini Pun Tidak Boleh Selanjutnya Di Indonesia Beredar Karabiner Yang Palsu Kita Harus Waspadai Karena Kita Tidak Tau Berapa Kekuatan Karabiner Palsu Tersebut Nah Di depan Kita Ada Contoh Karabiner Palsu Yang Patah Ini Memang Patah Ketika Digunakan Ini Pun Palsu Jadi Bagaimana Membedakan Antara Karabiner Yang Palsu Dan Yang Asli Disini Kita Punya Dua Karabiner Yang Satu Asli Yang Satu Palsu Karabiner Yang Asli Dia Memiliki Cetakan Huruf Yang Rapi Sedangkan Yang Palsu Tidak Rapi Lalu Ketika Kita Memiliki Karabiner Yang Asli Lebih Dari Satu Atau Banyak Dia Memiliki Bentuk Yang Persis Sama Persis Identik Tapi Kalau Kita Memiliki Karabiner Yang Palsu Biasanya Bentuknya Atau Ukurannya Akan Sedikit Berbeda Itu Yang Bisa Kita Andalkan Untuk Membedakan Karabiner Yang Asli Dan Yang Falsu Lalu Selanjutnya Ada Beberapa Karabiner Yang Khusus Kalau Kita Melihat Karabiner Yang Ada Penahan Seperti Ini Ini Fungsinya Untuk Menahan Pintunya Agar Terbuka Ini Biasanya Digunakan Sebagai Penghubung Ke Cheater Stick Atau Chicken Stick Digunakan Apabila Kita Akan Meraih Pengaman Pertama Yang Cukup Tinggi Dan Resiko Jatuh Juga Cukup Tinggi Biasanya Pemanjat Menggunakan Ini Untuk Mempermudah Pemanjat Apabila Dimasukkan Kepengaman Dia Pintunya Akan Menutup Selanjutnya Ada Karabiner Yang Ukurannya Kecil Tapi Dengan Ukurannya Kecil Dia Masih Punya Kekuatan Yang Hampir Sama Dengan Karabiner Biasa Kita Bisa Dilihat Disini Mayor Aksis Kekuatannya 22 Kilo Newton Minor Aksis 70 Newton Dan Disini Tertulis For Rock Climbing And Mountaineering Use Only Artinya Bisa Kita Gunakan Nah Karabiner Seperti Ini Jangan Sampai Tertukar Dengan Karabiner Aksesoris Atau Karabiner Yang Memang Digunakan Tidak Untuk Kegiatan Panjater Lalu Ada Karabiner Dengan Bukaan Pintu Yang Menyamping Nah Seperti Ini Digunakan Untuk Memasukkan Alat Atau Tali Agar Bisa Masuk Lebih Banyak Seperti Ini Lalu Ada Karabiner Juga Dengan Badan Body Dan Spine Yang Melintir Seperti Ini Digunakan Untuk Mengaplikasikan Alat Yang Memang Difungsikan Harus Selalu Lurus Biasanya Seperti Itu Kawan Kawan Bila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Pada Kolom Komentar Jangan Lupa Klik Tombol Like Share Dan Subscribe Tetap Semangat Expedisi